Di Indonesia, terutama yang ada di Medan Saya minta maaf, saudara-saudaraku Itu memang benar saya katakan Memang itu benar saya katakan Dan saya tidak akan mengatakan hal yang sama lagi seterusnya Saya berjanji tidak akan mengatakan hal yang seperti itu lagi Tetapi kawan-kawan Kalau untuk ber-youtube ini, jujur saja saya akan tetap membuat akun youtube Saya akan tetap ber-youtube Tetapi saya akan lebih baik dari sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Sahabat Iwan Vila, seorang anak Batak sudah keluar dari penjara Dia keluar lebih cepat dari tuntutan jaksa umum waktu itu Dimana dia dituntut satu tahun penjara Dan disetujui oleh hakim satu tahun penjara Hanya saja dia mendapatkan remisi empat bulan Jadi dia hanya berada di penjara sekitar enam atau delapan bulan Kalau tidak salah ya Sahabat Iwan Vila, kali ini dia sudah meminta maaf kepada kita semua Tetapi dia tidak akan selesai disitu Dia masih akan terus berdebat di dalam youtube Dia meminta maaf karena dia sempat menghujat Allah subhanahu wa ta'ala Kalau tidak salah dia itu pernah mengatakan Dimana Allah itu berada akan saya kuliti dia Jadi kalau tidak salah dia dulu mengatakan itu dan kemudian viral Sampai akhirnya dia ditangkap oleh Polda Sumatera Utara Kemudian diproseslah dia dan akhirnya diputuskan dia mendekam di penjara selama satu tahun Kemudian sahabat Iwan Vila apakah cukup sampai disitu saja Mari kita simak apa rencana si anak batak ini ke depannya Dan ini sepertinya perlu juga kita waspadai Karena dia itu orang yang sebetulnya menurut saya adalah pendendam Sama sekali tidak ada ajaran kasih di dalam dirinya Bahkan dia tidak pernah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Yesus Kasihilah musuhmu Dan itu sekali lagi saya berani mengatakan bahwa itu hanyalah slogan Sesuatu yang tidak bisa diaplikasikan di dunia nyata Salah satunya adalah oleh si anak batak ini tadi Yang dia mengaku orang Kristen paling Kristen Tetapi dia tidak pernah bisa untuk memaafkan musuh-musuhnya Mari kita simak Agar saya tidak ditangkap polisi lagi Untuk itu kiranya seluruh umat muslim yang ada di Indonesia ini Memaafkan saya Memaafkan saya Dan saya berjanji tidak akan mengulangi kata-kata yang seperti itu Kalau sekedar berdebat Ya boleh dong Itu kan sah Karena banyak juga ya Gak usah lah saya sebutkan Saya juga tidak mau Untuk saat ini saya tidak membahas Tentang keyakinan Dari saudara-saudara muslim Kalau untuk berdebat tentang agama Tentu saja saya masih harus melakukannya Karena kita lihat apa yang terjadi di Youtube Kawan-kawan ya Jadi Saya minta maaf atas kesalahan saya yang kemarin Dan saya tidak akan mengulangi lagi monolog seperti itu Kiranya Seluruh Umat islam Yang ada di Indonesia Maupun Yang ada di kota Medan Bisa menerima permohonan maaf saya Bukti dari saya benar-benar meminta maaf Kepada saudara-saudara saya umat islam Buktinya saya kan Dengan ikhlas Di penjara Saya kan tidak melawan Saya terima putusan hakim Saya jalani Kalau bebas dari Penjara dengan dua bertiga itu Itu kan program pemerintah Apa salahnya saya ambil Program pemerintah itu Karena saya juga warga negara Indonesia Kawan-kawannya Jadi Saya minta maaf atas semuanya itu Mungkin itu dulu yang aku sampaikan pada saat ini Kalau soal pengalaman-pengalaman di penjara atau ditangkap Saya akan Sampaikan Pada video-video berikutnya Saudara-saudaraku Mungkin banyak yang bertanya-tanya Kayak mana sih di penjara Kayak mana sih waktu ditangkap Nanti video berikutnya Tetapi ada yang aneh kawan-kawannya Ada yang aneh sedikit Baru aku tahu semalam Ketika aku bebas Tentu saja aku langsung Melihat Youtube kawan-kawannya Ternyata si Julius Setiadi masih siaran Sampai Sampai hari ini Aku rasa dia masih siaran Karena aku tengok videonya itu tanggal sekian Sejak aku ditangkap Julius Setiadi masih siaran Ada apa? Ada apa? Aku heran Nah Jadi kalau kawan-kawan Bertanya di dalam hati Contohnya ya Kenapa kau Aduh apa ini? Seperti sakit Apa sakit? Kasar kali apa maskerku ini? Sakit dia Seperti tajam dia kawan-kawannya Apa maskerku ini ya? Tolong Aku baguskan dulu Kenapa kau kait-kaitkan dengan Julius Setiadi? Kawan-kawan Aku mau beritahu yang intinya saja Aku masuk penjara Karena ulah Julius Setiadi Dia yang mengatakan Titit Yesus hanya aksesoris Tetapi aku sudah memaafkan Aku sudah Melupakan hal itu lah Sudah aku lupakan semua hal itu Tetapi yang aku heran Kenapa ya Julius Setiari Enggak ditangkap? Atau tidak dijebloskan ke penjara? Mungkin beberapa Waktu ke depan Ini aku Mungkin Beberapa waktu ini Aku akan jumpai Mamaku dulu kawan-kawan ke kampung Karena mamaku kan Nangis-nangis terus mamaku Pernah mamaku datang ke penjara Mamaku selalu nangis-nangis Untuk itu aku jumpai mamaku dulu ke kampung Mungkin sepulang dari situ Aku akan langsung Menanyakan hal ini Kepada Polisi ya BAP Julius Setiari itu seperti apa Kenapa dia bebas? Gitu loh Aku tahu dia bebas dari mana Karena aku tengok siaran dia Karena dia siaran Di Hidayah Mualap Channel Aku akan coba tanyakan itu ke polisi Itulah yang aneh Yang aku pikir Aku pikir Julius Setiari di penjara juga Aku pikir Julius Setiari di penjara juga Mungkin di penjara yang lain Kalau aku kan di Di apa? Di kelas 1 Di rutan kelas 1 Nah Barangkali Julius Setiari dikirim ke Labuan Ke Lubu Pakam Pancur Batu Lapas Pemuda Hinai di langkat sana Atau ke penjara-penjara yang lain Karena aku tidak tahu Entah ke penjara mana dia dikirim Tapi ternyata kawan-kawan Dia tidak di penjara Julius Setiari bebas Sejak aku ditangkap Julius Setiari siaran Sampai beberapa hari yang lewat Aku lihat videonya ya Kalau kawan-kawan tidak percaya Silahkan buka Hidayah Malap Channel Maka saudara akan melihat disitu Bahwa Julius Setiari itu Memang bebas berkeliaran Aku tidak tahu kenapa dia bisa bebas Aku akan tanyakan langsung Ke Ke polisi Kalau kira-kira Polisi tidak bisa memberikan jawaban Saya akan melapor ke Propampul Dasu Pasti saya akan laporkan ke Propampul Dasu Kenapa Julius Setiari bebas Kan begitu Julius Setiari lo yang memulai Kalau kawan-kawan yang tidak percaya Bacalah SIPP Itu kan tidak bisa dibohongi Sudah ada di SIPP Hidayah Malap Channel Yang mengupload video itu Sehingga viral Kan begitu Dan itulah yang disaksikan oleh DP Rumah PH Di persidangan Tapi ya sudah lah Video ini mungkin hanya singkat saja Karena aku memang bukan orang yang pandai berbicara ya Atau yang pandai bersandiwara Bukan Tetapi pasti akan saya tanyakan dulu ini ke polisi Kalau kira-kira Saya analisa ini melanggar hukum Maka saya akan melapor ke Propampul Dasu Ada apa sebenarnya Kenapa Julius Setiari sampai sekarang bebas Nah Mungkin Apa hubungannya dengan Julius Setiari Aduh udahlah Gak usah bersandiwara CCTV masih ada CCTV masih ada Jadi mungkin Kita lihat aja Berjalan dengan sendirinya ya kawan-kawannya Tapi aku prioritaskan dulu Aku berkunjung ke rumah mamaku ya Karena aku pun Manusia biasa Yang tidak bisa melihat orang tua menangis ya Mamaku itu menangis di penjara Jadi aku kunjungi dulu mamaku Sepulang aku dari kampung nanti Aku akan langsung membuat laporan ke Propampul Dasu Entah apa nanti tanggapan Propampul Dasu Aku pun tidak tahu Tetapi aku akan melakukan itu secepatnya Kawan-kawannya Siapa yang akan saya laporkan Saya berkonsultasi aja dulu Dengan pihak Propampul Dasu Apakah ini melanggar hukum atau tidak Kalau tidak melanggar hukum Ya saya akan pulang Dari Polda itu Kalau contohnya Propampul Dasu Mengatakan Oh ini tidak melanggar hukum Ya sudah lah Terima kasih pak Tetapi Kalau memang terindikasi Melanggar hukum Saya akan melapor ke Propampul Dasu Kawan-kawannya Karena saya tidak bisa diterima Akal saya Juli setia dibebas Sampai sekarang Gak bisa itu Dan di persidangan juga Ya sudah lah Nanti terlalu panjang Saya bikin laporan Ke Propampul Dasu Setelah saya berikan laporan Ke Propampul Dasu Maka Selanjutnya nanti Kita lihat aja Tetapi di atas semuanya itu Kawan-kawan Aku tidak pernah berniat Untuk menyakiti hati Saudara-saudara umat muslim Kawan-kawan orang muslim Pendebat di youtube Kan kenal siapa aku Mana mungkin ada niatku Untuk menista agama islam Tidak ada itu Boleh tanyakan Pendebat-pendebat muslim Di youtube Pasti kenal anak batak Karakternya bagaimana Tetapi saya sangat emosi Waktu itu Melihat kelakuan Juli setia di kawan-kawannya Dan semua Ada buktinya itu Di pengacara saya yang lama Salah satunya Yang membuat aku emosi adalah Ketika Julius setia di Menyandingkan gambar Kelamen laki-laki Dengan salib itu Tetapi ya sudah lah Kita akan lihat Berjalan dengan sendirinya Nantinya Mungkin itu dulu Yang aku sampaikan untuk kita Aku tetap ber-youtube Seperti biasa Tetapi aku tidak akan Menghujat agama islam lagi Saya berjanji Tidak akan menghujat agama islam lagi Tidak akan itu ya Tetapi saya akan Ikut berdebat juga Saya akan tetap menjadi Seorang pendebat Seperti waktu di persidangan Hakim mengatakan kepada saya Jangan mau lagi kau berdebat Dengan orang-orang yang Mulutnya tidak bisa dijaga Katanya Seperti Julius setia di Jadi saya tidak akan Melayani Julius setia di lagi Untuk Berdebat Untuk itu kawan-kawan Mungkin itu dulu Yang bisa aku sampaikan Nah sahabat Tuhan Villa Mari kita sepilih sedikit-sedikit Dimana dia mengatakan Apa yang dia perbuat Waktu itu adalah Karena Julius ya Karena dia itu Melihat ya Tidak tahu videonya yang mana Karena dia melihat Julius waktu itu Membahas tentang Titit Yesus Padahal Jauh sebelum itu Jauh sebelum itu Si anak batak ini Sudah berkali-kali Bikin konten Atau bikin channel youtube Dan banyak umat muslim Sudah memperingatkan dia Agar jangan menghina Islam Jangan menghina Rasulullah Jangan pernah menghina Allah Jangan pernah Menghina Al-Quran Sampai Sekitar dua kali Itu channelnya Ditek down oleh youtube Atau mungkin dihapus Secara pribadi Oleh si anak batak Ya Kemudian Si anak batak ini Mulai berani Dan lebih arogan Karena ada Donatur Yang memberikan dia Sepeda motor Dan Memindahkan Kontrakan dia Dari rumah lama Ke rumah barunya Atau dari Kontrakan lama Ke kontrakan barunya Sehingga dia Lebih arogan Dan sekarang Dia memelintir Kejadian itu Semua karena Faktor Julius ya Julius HMC Katanya dia Mau balas dendam Kira-kira Seperti itu Narasinya Jadi dia itu Hanya ingin Balas dendam Karena Julius HMC Itu membahas Soal titit Nah Saya Saya Sempat Merekam Video dia Sayangnya Hanya pendek Tetapi Sayang sekali Semoga Nanti ada Beberapa Channel Kreator Muslim Lainnya Yang juga Membawa rekamannya Memiliki rekaman Sendiri-sendiri Juga ikut Memberikan tanggapan Tentang video ini Kemudian Mengupload kembali Apa yang pernah Dia sampaikan Dulu Jauh sebelum Peristiwa titit Kalau titit Nanti kita bahas Belakangan ya Ini adalah Salah satu video Dimana dia itu Menghina Islam Mari kita dengar Sahabat Aku sampaikan itu Contoh Ketika Pak Ustadz Pengatakan Nabi juga Berpulingami Apa mau kau Tiru itu Sudah ku bilang Tadi Yang baik Tirulah Yang tidak baik Jangan kau Tiru Kalau para ulama Mau minum Kencing ontak Apa kau Mau ikut Minum Kencing ontak Meneladani Banyak sekali Yang akan kalian teladani Tuhan jadi manusia Sulit sekali Kalian percayai Tetapi orang Pulang dari Bersemedi dari gua Kalian percayai Dari jari nabi Tuhan jadi manusia Tidak kalian percayai Tetapi batu Menghapus dosa Kalian cium Kan lawak Lawak Kan Benar enggak Lawak Lawak Padahal Tuhan menjadi manusia Itu gampang saja Karena dia maha kuasa Dia bisa jadi apa saja Tuhan bisa jadi apa saja Kan lawak Lawak Cara berpikir kalian itu Lawak Lawak sekali Kudus Tidak mungkin Allah yang maha kudus Berada di tempat Yang cabul Tidak mungkin Di surga Tidak ada Pencabulan Hari ini memeca perawan Besoknya perawan lagi Hari ini memeca perawan Perawan lagi Bagaimana mungkin Itu ada di surga Kawan-kawan Bagaimana mungkin Di surga Burung bisa hidup 70 tahun Aduh Cara berpikir Bagaimana Kawan-kawan ini Cara berpikir Burung bisa hidup 70 tahun Jadi bagaimana Kalau anak umur 5 tahun Anak balita Apakah dia bisa memeca perawan Bidadari Anak balita lagi Masuk surga dia Apa mungkin Dia bisa memeca perawan Bidadari Seberapa besar Burung dari Anak umur 5 tahun Bisa itu memeca perawan Bidadari Kan tidak bisa Gombal gambul Jadi kerasa ya Hinaannya Dia mengatakan bahwa Tuhan itu suci Tidak mungkin berada Di tempat yang cabul Ini sayang sekali Karena rekamannya Tidak Tidak pas utuh Waktu itu ya Karena dia Live gitu Jadi narasinya Waktu itu Dia mengatakan bahwa Surga itu Masih ada Hubungan seksual Ya Di islam memang Di surga masih ada Hubungan seksual Lalu Si anak batak ini Menggiring opini Bahwa Tuhan tidak mungkin Berada di situ Tuhan tidak mungkin Berada di surga Yang di dalamnya Masih ada hubungan seksual Tetapi Dia perkasar Dengan kata Pencabulan itu tadi Sahabat Wanvila Ya dalam imannya dia Kursurga itu Berisi tentang Perang naga Yang dia Yang ditulis di dalam Kitabnya Tentang perang naga Atau tentang Perkawinan Tuhan Bersama Lima wanita bodoh Itu ada di dalam Kitabnya dia Ya mungkin itu Keyakinannya Tapi kalau di islam Berbeda Karena kita akan Kembali Seperti semula Kita akan bertemu Keluarga-keluarga kita Begitu kan Kemudian banyak sekali Hinan yang barusan Anda dengarkan Yaitu tentang Orang masuk Gua Keluarnya Lalu menjadi Nabi Ini kan juga Hinaan yang sering Kita dengar ketika itu Ketika si anak batak itu Masih hadir di Youtube Dia sering mengatakan Bahwa Ada orang Masuk gua Lalu keluarnya Menjadi Nabi Begitu Dan itu adalah Peristiwa Nuzulul Quran Yang dia bacakan 17 bulan Ramadan itu Dan itu dinarasikan Begitu Siapa tahu yang bertemu Di dalam gua itu Adalah Namus Namus itu kan Iblis atau apa Begitu ya Jadi dia mengistilahkan Namus itu adalah Iblis Dan itu pernah saya Tentang Pernah saya berdebat Dengan dia Bahwa Namus itu Berasal dari kata Namusa Dan itu adalah Suatu predikat Yang disematkan Kepada Malaikat Jibril Sebetulnya Karena Malaikat Jibril Pulalah Yang pernah bertemu Dengan Musa Maka disebut dengan Namusa Oleh orang Nasrani Oleh orang Nasrani Ketika Jamannya Rasulullah Sallallahu Alayhi wassalam Dan ini adalah Salah satu video Semoga ini juga Banyak yang menanggapi Nantinya Dan saya berharap Kepada sahabat Iwan Villa Yang masih menyimpan Video-videonya Anak Batak Mari kita Upload kembali Kalau memang Si anak Batak ini Dia mengatakan Dia sudah meminta maaf Tetapi hatinya Masih sekeras itu Ya bisa jadi Nanti Kita giring lagi Dia kita jeblosin lagi Dia ke penjara Dengan narasi-narasi Pada dulu Ketika dia masih Punya channel yang ketiga Jadi di channel yang ketiganya Itu dia jauh lebih brutal Makanya Viewernya langsung Meningkat tajam Kenapa? Karena memang Orang Otten ini Itu Suka kalau dia itu Punya tokoh Yang kemudian Mampu dan mau Menghina Islam Ya Mau sampai akhirnya Kerukunan umat beragama Di Indonesia ini Terpecah belah Itu maunya mereka Ya Mungkin itu memang Blueprint Yang memang sudah dibawa Oleh Pembenci-pembenci Islam Dari luar negeri Untuk diterapkan di Indonesia Karena di Indonesia ini Sulit sekali ya Negaranya itu Dijajah Kemudian Dihilangkan Sejarahnya Atau dihilangkan Norma-norma Kebudayanya Contohnya begini Dulu Ketika waktu Filipina itu Masih Berbudaya Islam Itu kan kemudian Dijajah ya Setelah dijajah Itu Negara Filipina itu Berubah nama Menjadi Filipina Karena waktu itu Rajanya adalah Filipus Kalau tidak salah Kemudian Bahasanya pun Bahasa dialek Yang digunakan Sehari-hari Itu berubah Dastis Ya Tidak menggunakan Bahasa Filipina Atau bahasa Tagalog Ya Waktu itu Itulah caranya mereka Nah Kemudian di Indonesia Itu gak bisa Mereka menghilangkan Bahasa Dialek Melayu Di Indonesia Itu gak bisa Atau bahasa-bahasa Daerah yang ada Di Indonesia Yang beragam ini Itu tidak bisa Dihilangkan Belanda Inggris Tidak mampu Merubah itu Itulah kekuatan Indonesia Kemudian narasi Yang dia sampaikan Kemudian adalah Tentang Poligami Apakah Orang yang berpoligami Itu yang akan Kalian teladani Itu merujuk Kepada Nabi Muhammad Ya kita semua Tahu lah Yang dia sampaikan Yang sering dia hina Itu kan Rasulullah S.A.W. Kan Rasulullah S.A.W. Itu berpoligami Tapi dia hina-hina Sedangkan Raja Bataknya Sendiri Yaitu Si Singa Mangaraja Itu juga orangnya Poligami Istrinya ada berapa Itu Satu Dua Tiga Empat Lima Istrinya ada lima Kenapa Dia memakai standar ganda Kenapa Dia tidak menghina Rajanya sendiri Kenapa itu coba Karena Kalau bukan Karena Kebenciannya kepada Islam Iya kan Sedangkan Budayanya sendiri Sebagai seorang Batak Poligami Biasa Mengawini orang Sedarah Biasa Dan saya masih ada Artikel tentang itu Ya Itu bisa kita buktikan Semua Tetapi yang dihinanya Siapa Hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan itu tercermin Betapa dia Bencinya kepada Islam Betapa dia Bencinya kepada Nabi Muhammad Padahal dia sendiri Dan keluarganya Tidak pernah bertemu Dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sahabat Jika ada yang Kurang dari apa yang Saya sampaikan Mohon dimaafkan Dan silahkan Dikasih Note saja Di dalam Komentar Anda Wabillahi Taufiq Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton